Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini ya. Dan kali ini saya akan berbagi satu informasi juga untuk mengandalkan pelatihan energi alternatif untuk penyembuhan, namanya Reiki gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Reiki itu teknik pengobatan seperti apa gitu ya, sehingga kita semua bisa melakukan itu. Nah, Reiki adalah energi yang ada di dalam tubuh kita, jadi semua orang itu memiliki energi itu, namanya Ki atau Chi, atau Reiki disebutnya, kalau bahasa Jepangnya gitu ya, karena teknik penyembuhan ini berasal dari Jepang. Jadi, semuanya memiliki itu. Nah, yang diperlukan adalah membuka jalur energi itu supaya bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, cara penyembuhannya seperti apa? Begini, jadi kalau energi itu sudah terbuka dalam tubuh kita, maka kita bisa menyalurkan lewat dua telapak tangan kita ini. Misalkan begini, kalau kita mau menyembuhkan beberapa penyakit, maka ada lima teknik dasar yang dilakukan, yaitu menyalurkan energi Reiki yang ada dalam telapak tangan kita ini ke dalam kepala kita, di bagian wajah ini. Ini posisi yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini. Nah, ini sudah mengalir juga. Kemudian yang ketiga, di bagian belakang kepala atas. Kemudian yang keempat, bagian kepala belakang tapi bawah, agak ketengkuk ini ya, kanan-kiri. Kemudian yang kelima ada di sini. Nah, itu adalah teknik dasar. Kemudian kalau misalkan untuk penyembuhan penyakit, ada darah tinggi misalnya, atau hipertensi, maka yang diobati atau yang dikasih jalur atau dikasih energi ini adalah di bagian cakra jantung, ada pas di dada ini. Kemudian di cakra solar plexus, jadi di bagian bawah dada ini. Kemudian di ginjal, di depan atau di belakang ini, disalurkan seperti ini tadi. Kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, tapak kaki kanan, tapak kaki kiri, sama. Satu tempat ini, satu siklus energi, sekitar 2 atau 3 menit. Jadi kalau kita mau proses healing, self-healing atau penyembuhan diri sendiri, maka paling tidak kita harus mengalokasikan waktu sekitar setengah jam. Nah, itu tekniknya semacam itu. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman atau saudara-saudara, sahabat-sahabat ini sudah dibuka jalur energi rekinya, atau di attunement, gitu ya. Nah, saya kasih kabar gembira bahwa saya akan melaksanakan attunement jarak jauh, atau pembukaan jalur energi reiki Anda dengan jarak jauh. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya begini, Anda yang ingin jadi peserta atau Anda ingin berlatih membuka jalur energi reiki Anda, caranya Anda yang tinggal di Jakarta tetap di Jakarta, kemudian Anda yang tinggal di Surabaya tetap di Surabaya, kemudian yang tinggal di kota-kota lain juga tetap seperti biasanya, saya yang ada di Mojokerto akan membuka jalur energi Anda, atau menyelaraskan jalur energi Anda dari sini, jadi jarak jauh. Nah, tekniknya Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang agak aneh, biasa saja, jadi duduk bersandar atau duduk di kursi seperti saya sekarang ini, kemudian dua telapak tangan kanan dan kiri rata di atas paha terbuka ke atas, seperti ini, tapi terbuka ke atas, kemudian nanti mata terpejam, dan saya akan seluruhkan atau saya akan selaraskan jalur energi reiki Anda itu, atau saya buka jalur energi reiki Anda sekitar 25 menit atau setengah jam. Nah, nanti akan ada efeknya seperti apa. Nah, itu nanti akan ada ini apa, penjelasan lebih lanjut lagi. Nah, kalau sudah dibuka semacam itu, maka berlatih ya, jadi berlatih supaya energi yang sudah terbuka di dalam diri Anda itu bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan diri sendiri, mulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat yang Anda derita. Jadi Anda yang sedang sakit sekarang pun bisa ikut berlatih gitu ya, bisa ikut berlatih. Anda yang sehat juga bisa ikut berlatih. Nah, itu pelatihannya yang akan kita lakukan, jadi pelatihannya nanti hari Selasa ya, Selasa malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, jadi 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Anda yang tinggal di tempat-tempat lain, tinggal menyesuaikan waktunya saja. Pelatihannya sekitar 1 jam. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Jadi sekali lagi, saya akan membuka pelatian, membuka jalur energi reiki Anda untuk penyembuhan alternatif, teknik penyembuhan alternatif. Waktunya setengah jam, yaitu hari Selasa nanti, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya silakan Anda bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah ini, atau di deskripsi ya. Silakan itu nomor WA, dan silakan berkonsultasi. Karena cara daftarnya cukup gampang, Anda tinggal menyampaikan namanya, kemudian nama Anda ya, kemudian tempat tinggal Anda di mana, dan untuk biaya pendaftarannya, seikhlasnya. Seikhlasnya itu artinya begini, yang saya hargai adalah niatan untuk belajar. Jadi kalau ada orang yang sudah WA, karena nomor WA ini, saya anggap Anda benar-benar keinginan kuat untuk belajar energi reiki ini, untuk penyembuhan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, niatan yang cukup besar itu yang Anda wujudkan dalam WA itu, itu saya hargai, sehingga pasti saya terima. Nah, semuanya sama kan itu, semuanya yang WA ya berarti ingin kan itu. Nah, masalahnya adalah saya tidak tahu kemampuan ekonomi panjaringan, saya tidak tahu ekonomi Anda seperti apa. Bisa jadi ada yang berlebih, bisa jadi ada yang pas-pasan, bisa jadi yang kurang. Tetapi karena sama-sama punya niatan ingin belajar, maka itu yang terpenting yang saya hargai, sehingga saya ikhlaskan. Silahkan Anda diukur, ya diukur sendiri ya. Jadi sesuai dengan kemampuan, saya tidak tahu kemampuan Anda seperti apa. Yang saya tahu adalah bahwa Anda WA berarti Anda ingin belajar. Nah, itu yang paling saya hargai. Masalah biayanya, silahkan saya ikhlasnya untuk Anda. Ikhlas saya menyampaikan ilmu ini, menyalurkan ilmu ini ke Anda, dan Anda juga ikhlas, sama-sama ikhlas. Sehingga, insya Allah nanti ilmu yang saya berikan itu menjadi ilmu yang benar-benar berkah. Nah, itu yang ingin saya lakukan. Silahkan Anda yang ingin belajar, boleh gitu ya. WA ke nomor WA ini. Jadi sekali lagi, pelatihannya nanti hari Selasa, Selasa malam ya, jam 8 waktu Indonesia Pagan Barat. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menyebukkan diri sendiri dari segala macam penyakit yang ringan sampai berat. Yang ringan itu misalnya kalau digigit serangga sampai melepuh tangannya gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan. Jadi saya pernah digigit oleh tomcat itu, jadi melepuh kemudian berair, panas, gatel gitu ya. Nah, saya tidak pakai obat-obatan, kemudian saya reiki, jadi waktu itu yang di bagian ini, yang kena tomcat ya. Kemudian saya salurkan energi melalui telapak tangan saya, nggak usah dipegang, cuma dari jarak jauh seperti ini. Ya, setiap hari 3 kali, sekali sekitar 20 sampai 30 menit ya. Nah, 2-3 hari kering dan sembuh total tidak berpekas. Itu yang ringan gitu ya. Kemudian mungkin ada yang darah tinggi, kemudian juga ada penyakit-penyakit yang lainnya, bisul dan segala macam, nah kalau dingan, itu semuanya bisa sampai yang berat. Tapi tentu saja dengan tensi pengobatan alternatif yang kita lakukan dengan tensi yang berbeda. Artinya seberapa sering dilakukan, kan gitu, lihat penyakitnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi Anda yang di daftar, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.